Komirsa tak sanggup merawat warga meminta petugas pembadam kebakaran untuk mengevakuasi buaya muara peliharaan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kondisi buaya yang makin besar juga dikhawatirkan membahayakan. Petugas Damkar Sektor Kebayoran Lama mengevakuasi seekor buaya sepanjang 1 meter. Peliharaan warga di Jalan Damai, Krogol Utara Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Buaya yang dipelihara sejak usia 2 bulan tersebut saat ini berumur 10 tahun. Buaya ini terpaksa diserahkan kepada petugas Damkar karena pemilik tidak sanggup merawat dengan kondisi buaya yang semakin membesar. Pemilik pun khawatir buaya peliharaannya membahayakan warga dengan lingkungan yang padat penduduk. Peliharaannya di tong sampah atau memang di pekaran? Peliharaannya di akwarium. Akwarium kan makin besar-makin besar, terus kita juga kesulitan tempat juga, mau bikin olamnya juga masih susah juga. Akhirnya saya taruhnya di tempat sampah. Ya dengan pertimbangan itu pula lah akhirnya mungkin di bagasi umat Damkar. Kini buaya tersebut diamankan ke kantor pemadam kebakaran sektor kebayoran lama dan nantinya akan diserahkan kepada BKSDA. Di Jakarta, Helmi Sajangpati, Ayus, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!